Pendekar Sejati Jilip 33 Kiranya kedua kalinya di Pek Hoa Kok tempoh hari, ia sudah mulai curiga Bahwa dia berharap bertemu pula dengan Sin Leong Sing memang menjadi tujuannya, tapi untuk menghindarkan Prasangka, dia tidak ingin berangkat bersama Kok Xiao Hong Begitulah Hong Ih Ting dan Kok Xiao Hong melanjutkan ramah tamahnya bersama Sin Leong Sing Bagi Kok Xiao Hong memang dengan tulus hati ingin bersahabat dengan Sin Leong Sing, maka dia sengaja duduk bersanding pemuda itu untuk mengajak omol Setelah bicara sejenak, tiba-tiba ia merasa seperti pernah melihat pemuda bermuka buruk, cuma di mana sudah tak teringat lagi Karena itu ia coba menatap Sin Leong Sing dengan lebih tajam Tentu saja Sin Leong Sing menjadi risih, mau tak mau air mukanya rada berubah Leong Heng, tiba-tiba Kok Xiao Hong berkata dengan tertawa, engkau rada mirip dengan seorang temanku Leong Sing terkejut, jawabnya dengan menyeringai Ah, masakah di dunia ini masih ada orang bermuka buruk seperti diriku? Ha, 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 mendengar ucapanmu aku menjadi teringat juga dan memang terasa agak mirip Ong Ihting menyela dengan gelap tertawa Tidak melulu wajah saja rada mirip, bahkan perawakan juga sama Kawan yang Kok Xiao Hiap maksudkan bukan Kak Sin Leong Sing, murid buntai hiap, bukan? Betul, cuma sayang Sin Xiao Hiap sudah tewas, kalau tidak, bila dipandang dari belakang tentu orang akan menyangka kalian adalah saudara kembar Ujar Xiao Hong, ai, mana aku dapat dibandingkan dengan Sin Xiao Hiap yang kalian sebut Ujar Sin Leong Sing sambil menghela nafas Padahal betapa beruntungnya aku kalau benar dapat menjadi murid buntai hiap Mendada Ong Ihting bicara dengan sungguh-sungguh Apabila Leong Heng benar mempunyai minat, aku sanggup menjadi perantara Suamin Ona Hai yang meninggal ialah murid buntai hiap, sedangkan engkau telah menyelamatkan jiwa Nona Hai Kalau buntai hiap menerima pula engkau sebagai muridnya kan peristiwa yang menarik juga Sin Leong Sing menyeringai kikuk oleh ucapan tuan rumah itu, syukur pada saat itulah Tau Bipong melangkah masuk Segera Ong Ihting memperkenalkan kok Xiao Hong kepada Tau Bipong dan menyatakan pula usahanya mencari pek koaciu di rumah Hai Giyokun tidak berhasil Jangan khawatir, Nona Hai memegang resep obat arak keluarganya itu, biarpun dikim kehnia juga arak itu dapat disuling, kata Xiao Hong Sebenarnya 10 hari lagi pengobatan kutaraf pertama sudah dapat berakhir, tutur Tau Bipong Tapi kalau pengobatan ditambah dengan pek koaciu, maka penyakit Leong Heng ini akan dapat dipunahkan sampai ke akar-akarnya Ya, sekarang sudah tiba saatnya untuk tusuk jarum, harap Leong Heng ikut aku ke kamarmu Tentu saja Sin Leong Heng merasa kebetulan dapat terhindar dari pandangan kok Xiao Hong Segera ia mohon diri dan kembali ke kamarnya untuk mendapatkan pengobatan Tau Bipong Malamnya pikiran Sin Leong Heng menjadi kusut, betapapun dia tak dapat pulas Kalau dia menuruti nasihat Tau Bipong untuk tinggal lagi beberapa hari, maka penyakitnya akan dapat disembuhkan sama sekali, bahkan kelak ada harapan akan mencapai tokoh lewekang kelas 1 Tapi bila melihat sikap kok Xiao Hong yang telah mulai curiga pada asal-usulnya, apalagi kalau nanti dia mengajaknya pergi ke kim kehnia, kan bisa berabeh bila bertemu lagi dengan Hai Giyokun Selain itu ada kemungkinan pula dalam waktu singkat ini si Huasyuk Pek Khawe dan si Tosuyit Beng akan datang ke sini Begitulah karena merasa berdosa, maka batinnya selalu tertekan, pikirannya senantiasa tergoda, siang dan malam selalu tidak tenteram Akhirnya dia ambil keputusan akan mingkat saja Tengah malam ia meninggalkan sepucuk surat, lalu meninggalkan gunung itu Ia tunggu fajar sudah hampir menyingsing barulah mendatangi tepi danau Ia mendapatkan sebuah perahu, tukang perahu itu adalah anak buah kepercayaan Ong Ihting dan kenal Sin Leong Sing sebagai tamu cong cepunya Sin Leong Sing berdosa bahwa sakitnya sudah sembuh dan sekarang tergesa-gesa harus pulang seizin Ong Ihting Walaupun rada sangsi karena tiada seorang pun mengantar keberangkatan Sin Leong Sing Tapi tukang perahu itu tahu cuan tamu ini adalah pendekar yang terluka ketika Terjadi geger yang ciu tempoh hari, maka ia pun tidak menolak untuk membawa Sin Leong Sing menyeberangi Tai Owi yang luas itu Angin pagi meniup sejuk, Sin Leong Sing bersandar pada tepian perahu memandang jauh ke permukaan danau sana Tanpa terasa timbul rasa dukanya, dunia seluas ini rasanya tiada tempat berteduh lagi Terbayang dua sosok tubuh nona jelita, Hai Giokun dan Kiki Hai Giokun jelas tak dapat ditemuinya lagi Kiki sedemikian cinta padaku, tapi rasanya terpaksa aku harus membuat dia kecewa Untunglah penyakitku sudah tidak membahayakan lagi walaupun belum sembuh sama sekali Biarlah untuk selanjutnya aku akan berkelana sendirian di dunia Kang O Sin Leong Sing terus tenggelam dalam lamunannya sehingga tanpa terasa hari sudah dekat lohor Perahu itu sudah menyeberangi setengah danau raya itu, tepi seberang sudah kelihatan dipandang dari jauh Pada saat itulah dari hulu sana tiba-tiba meluncur tiba sebuah kapal besar Terdengar si tukang perahu bersuara heran dan berkata, Hi, kapal ini bukanlah kapal Tai Ong kita Rupanya kapal itu adalah kapal laut, berbeda jauh dengan berbagai kapal dan perahu besar di Tai Ong yang dikuasa Ong Yeh Ting Tiba-tiba si tukang perahu ingat kepada berita tentang kekalahan pertempuran laut di sungai Tiang Kang, Yang Tze Di antara begundalnya itu ada seorang bernama Kiao Siki Yang yang berasal dari lautan timur sana Jangan-jangan kapal inilah milik mereka dan kabur masuk di Tai Ong Was ini Karena pikiran ini, segera ia membelokan perahunya Hi, hendak menuju kemana tanya Sin Leong Sing Akan ku tanyai mereka, kata si tukang perahu Dalam pada itu kapal besar tadi sudah meluncur tiba dan kepapasan dengan perahu ini Dengan suara lantang si tukang perahu lantas menegur Hi, siapa kalian ini dan datang dari mana? Terlihat di haluan kapal muncul tiga lelaki kekar Seorang di antaranya membentak Dan kau sendiri siapa? Berdasar apa kau berani menanyai kami? Aku dari Tongting San Barat Jawab si tukang perahu Oh, kiranya kau anak buah Hong Yeh Ting seru lelaki tadi sambil tertawa Ia memberi tanda dan kedua kawannya lantas melangkah maju Ketiga orang itu adalah Taubak, Hulu Balang, anak buah Kiyo Si Kiang Yang bicara tadi berlatih gua Kang, otot tulangnya kuat, tenaganya besar Tapi dalam hal Gin Kang kalah mahir daripada kedua kawannya Hi, jadi kalian ini anak buah Su Tiantik dan Kiyo Si Kiang si tukang perahu balas Mementak dengan gusar Lelaki tadi bergelak tertawa dan menjawab Betul Maka anggap saja kau sendiri yang sial kebentur dengan kami Hektometer, boleh lihat siapa yang bakal sial Sin Leong Sing menjengek sambil melolos pedangnya Mendadak kedua lelaki tadi melompat dan rejumpalitan di udara Lalu anjlok di haluan perahu Namun sebelum kaki mereka menginjak perahu, seret-seret, segera Sin Leong Sing mendahului menusuk dua kali Lelaki yang sebelah kiri sempat tayun goloknya, dengan gerakan engkik tiang hong, elang menuruk dari udara, segera goloknya membacok ke bawah Sedang lelaki sebelah kanan pentang kedua tangannya terus mencengkeram pundak Sin Leong Sing Meski ilmu silat kedua orang itu tidaklah lemah, tapi mana mampu melawan ilmu pedang Sin Leong Sing yang liai Di mana sinar pedang berkelebat, kontan jari tangan lelaki sebelah kanan terpapas putus dan terjungkal ke dalam sungai Ketika pedang Sin Leong Sing membalik, golok musuh yang sedang membacok itu tertangkis Menyusul kaki Sin Leong Sing lantas mendepak, tanpa ampun lelaki sebelah kiri itu pun terguling ke dalam sungai Si tukang perahu merasa lega, cepat ia ambil trompet terus dibunyikan dengan riu sebari sebelah tangannya mendayung sekuatnya Hi, mengapa kau memutar balik ke sana seru Leong Sing? Terpaksa harus putar balik untuk memberi kabar, maaf Leong Tai Hiap, terpaksa menghalangi waktu keberangkatanmu, jawab si tukang perahu Tiupan trompetnya itu adalah tanda bahaya, tapi perahu nelayan yang kelihatan hanya sebuah dan berada terlalu jauh Maka si tukang perahu pikir harus lekas putar haluan untuk memberi laporan kepada Ong Iheting Kedua orang yang dihantam terjungkal ke dalam sungai tadi menongol lagi di permukaan air dan berseru Hayo, coba kalian dapat lari kemana? Dasar bajak laut, air dano bukan halangan bagi mereka Mereka dapat berenang dengan cepat dan mengejar ke arah perahu laksana dua ekor ikan hiu Mendadak lelaki yang masih berada di haluan kapal tadi juga membentak Jangan kabur, lihat senjata berbareng ia angkat jangkar yang beratnya beberapa ratus kati itu terus dilemparkan ke arah perahu Belang, kontan atap perahu berlubang, geladak perahu juga retak, perahu itu terguncang keras sehingga kemudi tak dapat dikuasai si tukang perahu Selagi jangkar besar itu masih berloncatan, cepat Sin Leong Sing gunakan pedangnya untuk mencungkit sehingga jangkar itu terbuang ke sungai Berbareng ia gunakan ilmu memberatkan tubuh untuk menahan olehnya perahu Akan tetapi pada saat itu juga air sungai sudah merembes masuk, ternyata bawah perahu sudah berlubang, perahu mulai karam ke bawah Rupanya lubang di dasar perahu itu adalah perbuatan kedua lelaki tadi Melihat keadaan sudah kepepet, si tukang perahu menjadi kalap, ia pun terjun ke dalam sungai untuk melabrak kedua orang itu Sin Leong Sing tidak mahir berenang, ia tidak dapat memberi bantuan apapun, sedangkan air sungai sudah hampir menelan perahunya Selagi tak berdaya, sekonyong-konyong air danau yang bergolak itu berubah menjadi merah Kedua lelaki tadi kembali menongol dan berseru, ha, 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 barangkali kau pun ingin menyusul kawanmu untuk bertemu dengan Hei Leong Ong, Raja Laut Warna air yang merah itu jelas adalah darah si tukang perahu, Sin Leong Sing menjadi nekat, daripada perahu karam dan dirinya mati konyol, lebih baik melawan mati-matian saja Dengan nekat ia lantas melompat juga ke dalam sungai Kedua lelaki tadi telah dihajar oleh Sin Leong Sing, kini pemuda itu berani masuk air, tentu saja mereka ingin membalas dendam Segera mereka menubruk maju, yang satu menekan kepala Sin Leong Sing ke dalam air dan yang lain merangkul pahanya supaya tenggelam ke bawah Tentu saja Sin Leong Sing gelagapan dan kenyang minum air, dalam keadaan kepepet dan hampir tak sadar, sekuatnya ia meronta dan berhasil mengempit lelaki yang merangkul pahanya itu Sebelah tangannya merop lagi ke samping, kembali kepala lelaki itu kena dipitinya Ketika orang bergumum menjadi satu dan bergulung-gulung tenggelam ke dasar danau Dalam hal mewekang sudah tentu Sin Leong Sing berkali lipat lebih kuat daripada kedua keroco itu Dia dapat menahan napas di dalam air sekian lamanya, sebaliknya kedua lelaki itu walaupun mahir berenang Namun untuk mengadu tahan napas jelas mereka kalah kuat Akhirnya mereka mati kelelap dan tak timbul kembali Setelah melepaskan kedua mayat musuh, Sin Leong Sing sendiri pun sudah payah Dalam keadaan sadar tak sadar ia merasa tubuhnya terlempar naik turun oleh hombak Tidak lama kemudian ia pun tidak sadarkan diri Esoknya ketika Ong Tai Hu hendak memberi pengobatan lagi kepada Sin Leong Sing barulah diketahui lenyapnya pemuda itu Ia terkejut dan cepat melaporkannya kepada Ong Ihting Tentu saja Ong Ihting heran, masakah pemuda itu pergi tanpa pamit, padahal penyakitnya juga belum sembuh Kok Syao Hang juga berpendapat kepergian Sin Leong Sing itu pasti ada sebab lain Mereka lantas mendatangi kamar Sin Leong Sing dan menemukan sepucuk surat ucapan terima kasih kepada Tau Bipong dan Tuan Rumah Serta minta maaf akan kepergiannya tanpa pamit itu, katanya dia sudah bertekad akan mengasingkan diri dari dunia Kang Ong Kini penyakitnya sudah sembuh, maka sengaja pergi tanpa pamit agar tidak membuat sibuk orang lain Kok Syao Hang menjadi heran oleh kelakuan Sin Leong Sing itu, jangan-jangan dia tidak ingin pergi ke Kim Kehnia Ia menjadi teringat pula pertemuan di Pek Toa Kok tempoh hari, ketika itu ia pulantas pergi setelah bertemu Entah apa alasannya, mungkinkah dia sengaja menghindari Hai Gyo Kun? Tindak tanduk Leong Toa Kok ini sungguh rada aneh, demikian katanya kemudian Ya, aku pun merasa begitu, ilmu silatnya juga gabungan dari aliran baik dan jahat Pernah ku tanya perguruannya, tapi dia tak mau menerangkan, kata Ong Tai Ho Ong Ihting merenung sejenak, lalu berkata, apakah kau menyaksikan dia murid Kiwi? Pantasnya Kiwi tidak mempunyai murid demikian ini karena sudah sejak 20 tahun yang lalu dia menghilang dari dunia Kang Ong, kata Ong Tai Ho Cuma luakannya memang jelas adalah ilmu aliran Kiwi Aku pernah mengobati Kiwi, maka tahu Andaikan betul dia murid Kiwi juga tidak menjadi soal, ujar Ong Ihting Anak murid aliran sesat dapat berbuat kebajikan adalah hal yang baik pula Seharusnya begitu, cuma mungkin dia masih khawatir kita akan memandang hina padanya, kata Ong Tai Ho Sedang bicara, tiba-tiba datang penjaga memberi lapor bahwa ada petugas patroli danau mohon bertemu Chong Cechu Ong Ihting mengira jejak Sin Leong Sing telah diketemukan, cepat ia suruh pelapor itu masuk Tidak lama kemudian, penjaga yang bernama Ciu Eng masuk bersama seorang Tobak yang bertugas patroli di danau Sesudah memberi hormat kepada Seng Chong Cechu dan ditanya keperluannya Tobak itu lantas melapor, pagi tadi ketika hamba sedang berpatroli, dari jauh tampak datang sebuah kapal besar Ketika ia dekat dengan perairan Pek Lian Hang dan kepergok oleh sebuah perau kawan kita Terdengar perau kawan kita itu membunyikan trompet sebagai tanda minta bantuan Ong Ihting terkejut dan berkata, selamanya Tai Ong kita tidak terdapat kapal luar Tentu itulah kapal bajak gerombolan Suti Antik dan Kiyo Sik Yang Siapakah kawan kita yang berada di perau itu? Waktu itu jaraknya terlalu jauh sehingga kurang jelas, hanya diketahui ada dua orang di atas perau itu Lapor si Tobak tadi Segera Ciu Eng menambahkan, menurut keterangan, pagi tadi hanya perau yang dipegang Tio Kanlu yang meninggalkan tempatnya Dia memang bertugas menyambut dan mengantar tamu Tapi rasanya tiada saudara kita dari sini menumpang perahunya Ah, besar kemungkinan orang yang menumpang perahunya itu adalah Leong Sin, tamu kita yang sudah sekian lama tinggal di sini itu, Ujarong Ihting Lalu bagaimana? Mendengar suara trompet itu, kami lantas memburu ke sana Tapi di tengah jalan kawan kita itu sudah mulai bertempur dengan kawanan bajak Ada dua orang yang lompat dari kapal bajak itu kena dihantam terjungkal ke dalam air, demikian tutur Tobak tadi Kawan kita itu tampak sangat tangkas, pedangnya sangat liai, belum kedua bajak itu sempat menginjak perahunya sudah ditusuk dan masuk danau Habis itu perahu kawan kita itu pun ditenggelamkan oleh kedua orang yang tercebur tadi Tio Kanlu terjun ke dalam air untuk bertempur dengan mereka, tapi malang baginya, dia telah tewas Lantas temannya yang berpedang itu tanya Ujarong Ihting kuatir Setelah perahu tenggelam, orang itu pun bergumung di dalam air dengan kedua musuh dan akhirnya karam semua, tutur si Tobak Apakah sudahkah suruh mencari jenazah Tio Kanlu dan kawannya itu cepat Ong Ihting bertanya pula Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara terompet yang ditiup panjang tiga kali dan pendek satu kali, itulah tanda kedatangan musuh Segera Ong Ihting menyuruh berkumpul segenap anak buahnya dan siap menghadapi musuh Sementara itu datang pengintai kelompok pertama memberi laporan bahwa berturut-turut terlihat lima buah kapal laut yang menerobos ke Tio dan kini sedang menuju ke hilir Bulan yang lalu gerombolan bajak Suti Antik dan Kiyo Siki yang telah diobrak-abrik oleh pasukan kerajaan Bisa jadi sisa gerombolan mereka itu sekarang lari ke Tio sini untuk mencari tempat sembunyi yang aman Kata Han Sengtik, pembantu Ong Ihting Kiyo Siki yang adalah bajak laut timur, hanya dia yang memiliki kapal laut sebesar itu Menyusul datang pengintai kedua memberi lapor, di hulu terlihat iringan kapal pasukan kerajaan, jumlahnya ada ratusan Ong Ihting menjadi besar, ia mengebrak meja dan berteriak Betapapun Tio kita tidak boleh dikacaukan oleh kawanan bajak Suti Antik dan Kiyo Siki yang yang sudah diperbudak oleh tartar mengol itu Han Sengtik lebih tua dan lebih bisa berpikir, ia memberi pendapatnya, ucapan Chong Che Chu memang betul Cuma sejak pihak kerajaan berdamai dengan Kim, Han Tu Ye U sudah membatalkan rencananya bersama laskar rakyat daerah Kang Lem menghadapi musuh dari luar Malahan tampaknya ada maksud menyerbu Tai Ong kita Kini angkatan laut kerajaan dikirim ke sini, betapapun kita harus waspadat terhadap tipu jinya Benar juga pendapatmu, ujar Ong Ihting Cuma urusan harus dibedakan antara yang gawat dan tidak Kini terpaksa kita harus bergabung Dengan pasukan kerajaan untuk menumpas kawanan bajak hianat itu Sudah tentu kita pun perlu waspadat terhadap sergapan pasukan kerajaan Begitulah Ong Ihting lantas memberi perintah kilat agar mengumpulkan seratus kapal dan segera melakukan pengejaran terhadap kapal bajak itu Selesai mengatur siasat, sementara itu datang lagi laporan bahwa jenazah Tio Kan Lu telah diketemukan Juga jenazah dua bajak yang mati itu Namun jenazah kawan yang menumpang perahu Tio Kan Lu itu tak diketemukan Bisa jadi terhanyut oleh arus air yang rada dras di tempat kejadian Semoga Liong Xiao Hiap berumur panjang dan kebetulan tertolong oleh kapal nelayan yang kebetulan berlayar di sana Ujar Ong Ihting gengetun Tapi biarpun dia sudah meninggal atau masih hidup Hari ini juga aku bertekad akan membalaskan sakit hatinya Segera ia tampil sendiri untuk memimpin Bersama Kok Xiao Hong, Ciu Eng dan Tau Bak tadi mereka menumpang sebuah perahu dan mendahului berangkat Hari ini ombak di Tai Ong Rada Besar Perahu Ong Ihting meluncur dengan cepat untuk mencari jejak musuh Tidak lama kemudian terlihatlah kelima kapal bajak itu dikejauhan dan menghilang di balik tetumbuhan gelagah Suara tambur pertempuran pasukan kerajaan di hulu sana sayup-sayup juga terdengar Ong Ihting menjadi girang, serunya dengan tertawa Ha, ha, kawanan bajak itu pasti tak bisa lolos lagi Mereka telah memasuki jalan buntu, biarpun kapal mereka kuat dan senjata lengkap juga takkan berguna lagi Jalan buntu bagaimana tanya Kok Xiao Hong heran Tempat yang mereka masuki itu bernama Tim Goh Tiang Pada bagian hulu sungai sangat dalam Tapi bagian hilir airnya cetek Bentuk tempatnya menyerupai botol Pada bagian hilir yang cetek itu bertimbun pasir belaka Kapal besar pasti akan kandas di sana Hi, hi, mereka tidak paham keadaan setempat dan memilih tempat yang tiada ombaknya Tapi justru mereka telah masuk perangkap sendiri Nah, lekas kita kejar ke sana dan sumbat jalan keluar satunya lagi agar mereka tidak dapat putar balik Pasukan kerajaan yang datang dari hulu itu Kalau pasukan harimau terbang pemimpin Kang Lam Tai Hiap Heng Chiao Ini berarti akan menguntungkan kita pula Ujar Chiu Eng Mendadak Kok Xiao Hong teringat sesuatu dan cepat berkata Ada sesuatu yang ku lupa memberitahukan Ong Chong Chiu Yaitu tentang komandan pasukan harimau terbang Yang disebut tadi kini sudah ganti orang Bukan dipimpin oleh Heng Tai Hiap lagi Ong Ih Ting terkejut Sudah ganti siapa? Terjadi apa pula atas diri Heng Tai Hiap? Lalu Kok Xiao Hong menceritakan permainan Hontu Ye Wu atas diri Heng Chiao Katanya pula Kini Heng Tai Hiap sudah mengundurkan diri dari jabatannya Siapa pimpinan pasukan harimau terbang itu kini aku pun tidak tahu Biar siapapun pimpinan baru pasukan itu Hari ini kita harus berbuat sekuat tenaga Andaikan pasukan kerajaan itu tidak membantu juga kita mampu mengalahkan kawanan bajak Kata Ong Ih Ting tegas Segera Ong Ih Ting mempercepat laju perahunya sehingga perahu-perahu di belakangnya tertinggal jauh Tidak lama perahu Ong Ih Ting sudah mendekati tim Goh Tiang Kelima kapal bajak agaknya juga sudah melihat perahu Ong Ih Ting Malahan dua kapal di antaranya sudah memutar haluan dan mengerik bendera pengenal Yaitu Panji Tengkorak yang biasa digunakan Kiyo Siki yang waktu malang melintang di lautan Rupanya kapal pertama rombongan Kiyo Siki yang itu telah mengetahui bagian hilir teramat cetek dan kapal mereka akan kandas Sebab itulah Kiyo Siki yang lantas putar haluan dan siap bertempur dengan Ong Ih Ting Sambil berdiri di haluan kapalnya yang kedua dengan bergelak tertawa Kiyo Siki yang berseru Ha, 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 kiranya Ong Chong Cechu yang datang sendiri Hi, hi, aku belum sempat berkunjung kepada Ong Chong Cechu Tapi telah didahului penyambutan tuan rumah, sungguh aku merasa malu Ya, aku hendak menyambut kau kembali ke surga, jengek Ong Ih Ting Eh, mengapa Ong Chong Cechu begini asaran, dengarkan dulu Penuturanku, ujar Kiyo Siki yang Aliran tidak sama, dengan sendirinya jalan pun berlainan, jawab Ong Ih Ting dengan dingin Rasanya di antara kita tiada sesuatu yang perlu dituturkan Ucapan Ong Cechu ini tidaklah tepat, kata Kiyo Siki yang tertawa Engkau menguasai Tai O, aku menduduki sepanjang tiang Kang Kita sama-sama berlawanan dengan pihak kerajaan Bukankah kita ini satu haluan dan satu tujuan Kan lebih baik kalau kita bersatu untuk melawan pasukan raja Kentutmu busuk dan peratong Ih Ting Kau adalah pengkhianat bangsa yang bersekongkol dengan tartar Mongol Aku adalah putra Pertiwi Song Sejati, siapa sudi bersatu dengan kau Air muka Kiyo Siki yang berubah, katanya Ong Ih Ting, jika kau membantu pihak kerajaan, terpaksa aku tidak sungkan lagi padamu Ya, tua bangka ini tidak tahu diri, biar dia rasakan ini seru seorang lelaki kekar pada haluan kapal bajak yang pertama Berbareng ia angkat sebuah jangkar besar, setelah diputar satu kali, jangkar itu terus dilemparkan ke arah Ong Ih Ting Tobak yang bersama Ong Ih Ting berkata, keparat inilah yang menenggelamkan perahu Tio Kanlu Ong Ih Tiong lantas ambil sebuah galah besi, ia papak datangnya jangkar, dengan sekali sampuk dan dorong Segera jangkar itu terlempar ke samping dan jatuh ke danau dengan menerbitkan suara keras Ini, biar kau pun rasakan kelihayan ku mentah Ong Ih Ting, berbareng galah besi yang dipegangnya itu terus disambitkan bagai lembing Lelaki kekar tadi sedang tercengang karena jangkarnya yang besar itu dengan mudah saja dapat disampuk jatuh oleh Ong Ih Ting Maka menyambar datangnya galah besi itu tidak sempat terlakan, tahu-tahu galah besi itu menembus dadanya Ia sempat mengeluarkan jeritan ngeri dan segera roboh binasa Dalam pada itu kapal komando Kiyo Siki yang sudah meluncur tiba, Kiyo Siki yang juga memegang sebatang galah besi Serunya, hebat benar kepandayan Ong Cecu, marilah kita coba-coba Galah besi yang dipegangnya itu panjangnya hampir 3 meter, tapi jarak antara kapal dan perahu lebih dari 4 meter Dengan sendirinya sodokan galah Kiyo Siki yang itu tidak mencapai sasarannya ketika ada menyerang Ong Ih Ting Sebuah perahu menghadapi 5 kapal musuh, sebenarnya Ong Ih Ting masih ada kesempatan untuk melarikan diri Tapi sebagai Cong Cecu dari 72 gerombolan bajak di Tai O, apalagi pihak lawan sudah menantang Mana dia mau unjuk kelemahan, segera ia ambil besi Kiyo Siki yang tadi Maka terdengarlah suara bentura nyaring disertai lelatu api Kiyo Siki yang putar galahnya untuk menindih di atas galah Ong Ih Ting Tapi dengan cepat galah besi Ong Ih Ting yang lebih pendek itu pun memutar balik Seterusnya terjadi beberapa kali tindih menindih senjata Ternyata tenaga kedua orang itu sama kuatnya Kembali di atas kapal bajak itu muncul seorang lelaki kekar Perawakan orang ini jauh lebih tegap daripada lelaki yang ditembus oleh galah besi Ong Ih Ting tadi Mendadak ia memutar senjatanya, lian cukau, kaitan yang berantai beberapa meter panjangnya Ujung kaitan itu tajam, sekali ia membentak Kaitan berantai itu terus dilemparkan untuk menggantol perahu Ong Ih Ting Kiranya orang ini adalah pembantu utama Kiyo Siki yang Yaitu Ciong Bupa yang bertenaga raksasa Penaga Kok Siau Hang tidak sehebat Ong Ih Ting Ia tidak mampu menyampuk kaitan berantai itu Ketika pedangnya memotong, lelatu api munkrat Ternyata rantai yang cukup besar itu tidak dapat terpotong putus oleh pedangnya Ketika Ciong Bupa menyendal rantainya Pedang Kok Siau Hang terpental balik, keletak Ujung kaitan yang tajam dapat mencangkol pada haluan perahu Sementara itu Ong Ih Ting dan Kiyo Siki yang masih berkutat dengan galah besi masing-masing Dan sama-sama tak bisa mengalahkan lawan Ketika Ciong Bupa menarik rantai sekuatnya Perahu yang ditumpangi Ong Ih Ting terseret perlahan ke arah kapal bajak Ciu Eng dan si Tobak berusaha mendayung perahunya Tapi kalah kuat daripada tenaga Ciong Bupa yang besar itu Tampaknya antara perahu itu dan kapal bajak pasti akan bertuburkan dan perahu itu pasti akan terbalik Mendadak Kok Siau Hang mengapung ke atas, ia berjumpalitan satu kali di udara, lalu menubruk ke bawah Ujung pedangnya mengincar dada Ciong Bupa, tapi kalau dia terpaksa harus menangkis, maka perahu itu akan sempat lolos dari bahaya maut Tak terduga orang yang menangkis serangan Kok Siau Hang itu bukanlah Ciong Bupa, tapi ialah Kiyo Siki yang Dengan tangan kanan memegang galah besi Kiyo Siki yang sedang menempur Ong Ih Ting, tangan kiri lantas menyelentik, kering, pedang Kok Siau Hang terjentik ke samping Dalam keadaan masih terapung di udara dan serangannya luput mengenai sasaran Kok Siau Hang harus menghadapi cengkeraman tangan Kiyo Siki yang yang sementara itu menyambar pula ke arahnya Karena tiada jalan lain, Kok Siau Hang tetap menubruk ke bawah, ia cengkeram dulu pergelangan tangan lawan Selagi pedangnya hendak diputar balik untuk menusuk musuh, namun Kiyo Siki yang sudah mendahului membentak, pergi sekali menggentak Seketika tubuh Kok Siau Hang tertolak ke belakang Dalam keadaan begitu jelas Kok Siau Hang pasti akan tercebur ke dalam danau Keruan Ciu Eng dan Tobak itu menjerit khawatir Tapi disinilah tertampak ketangkasan Kok Siau Hang Selagi tubuhnya terjungkal ke bawah, tangannya sempat meraih rantai besi yang bergandengan dengan kaitan itu Dengan bergantungan pada rantai itu cepat ia meluncur kembali ke perahunya Ketika Kok Siau Hang terancam bahaya, pemusatan perhatian Ong Ih Ting menjadi sedikit terpencar Galah besinya yang rada pendek berbalik tertekan ke bawah oleh galah besi panjang Kiyo Siki yang Ha, 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 Ong Ciu, ku kira kita tidak perlu menentukan kalah menang seru Kiyo Siki yang sambil tertawa Asal kau berjanji takkan ikut campur urusanku, maka kita pun dapat menyudahi pertarungan ini secara damai Dengan seorang melawan Kok Siau Hang serta Ong Ih Ting dan masih tetap berada di atas angin, tentu saja Kiyo Siki yang sangat senang dan bangga Di balik ucapannya itu seakan-akan menyuruh Ong Ih Ting menerima tawarannya dan habis itu Cheong Bupa akan diperintahkan melepaskan perahu mereka Dalam pada itu iringan kapal angkatan laut kerajaan dari hulu sudah makin mendekat, seratus perahu cepat Ong Ih Ting tadi juga sudah menyusul tiba Panah yang dilepaskan dari kapal kerajaan ada sebagian sudah dapat mencapai kapal baja Karena itu Ong Ih Ting tidak menggubris tawaran Kiyo Siki yang tadi, ia hanya mendengu saja, kakinya menancap kencang di atas perahu, galah besinya segera memutar balik di atas galah lawan Karena tancapan kaki Ong Ih Ting yang mengerahkan tenaga dalam itu, geseran perahu itu menjadi tertahan Akan tetapi Cheong Bupa masih terus menarik rantainya, walaupun laju perahu bergerak perlahan saja, tapi jaraknya sudah dekat, tampaknya Sebelum perahu-perahu bantuan itu tiba, perahu kecil ini akan bertumbukan dengan kapal besar dan pasti akan tenggelam juga Sedang keadaan tambah gawat, tiba-tiba sebuah perahu kecil meluncur dari hulu sana dengan sangat cepat Kok Xiaohang sempat melihat perahu itu bukanlah perahu anak buah Ong Ih Ting dan juga bukan perahu pasukan kerajaan, ia menjadi haran Dalam pada itu dengan cepat sekali perahu kecil itu sudah menerobos melalui ketiga samping kapal yang ditumpangi Kiyo Siki yang Kiyo Siki yang meremahkan perahu kecil itu, ia anggap di antara pasukan kerajaan tidak mungkin ada jago koson Apalagi sebuah perahu kecil bisa berbuat apa Saat itu anak buahnya di atas kapal juga sudah siap dengan anak panah, ada yang memegang kaitan dan siap menggantol perahu kecil itu Tapi segera terdengar suara suitan panjang, dari perahu kecil itu meloncat keluar satu orang, dengan kecepatan luar biasa orang itu melayang ke atas kapal bajak Beberapa panah tampak menyambar ke tubuhnya, tapi tak kelihatan dia menyempuk dengan sesuatu senjata, tahu-tahu anak panah itu jatuh sendiri Orang itu adalah kakek berbaju hijau, Kiyo Siki yang terkejut setelah mengenali siapa dia Kiranya si kakek adalah musuh besar Kiyo Siki yang sendiri, yaitu Beng Sia Tochu Lekim Leong Setahun yang lalu Kiyo Siki yang pernah menyatroni Beng Sia Tu, dalam pertarungan sengit itu Lekim Leong terkurung oleh Kiyo Siki yang dan begundalnya Untung Ohang Tochu Kiyong caubun keburu datang melerai karena ia pun mempunyai rencana tertentu sehingga Lekim Leong terhindar dari kesulitan Maka tidak perlu ditanya lagi bahwa kedatangan Lekim Leong sekarang justru hendak membalas dendam kejadian dahulu Dalam pada itu cepat sekali Lekim Leong melompat ke atas kapal, yang pertama menjadi sasarannya adalah Cheong Bupa Karena tahu betapa lihainya lawan, Cheong Bupa lekas menarik kembali kaitannya untuk menghadapi musuh tangguh ini Hektometer, dahulu kau pun ikut mengacau, sekarang hutang itu harus kau tebus, jengek Lekim Leong Tapi kepalan Cheong Bupa segera mendahului menghantam, tenaga pukulannya sangat dasyat Namun pandangannya mendadak kabur, Lekim Leong sudah menghilang dari depan dan segera tangannya terasa Kesemutan, tahu-tahu sudah dicengkeram oleh Lekim Leong dengan Kira yang tak terduga sebelumnya Pergi bentak Lekim Leong sambil menarik mengikuti tenaga pukulan lawan Tanpa ampun tubuh Cheong Bupa yang gede itu lantas menyelonong ke depan dan belung Terceburlah dia ke dalam danau Lekas Kiyo Siki yang membuang galah besinya untuk menghadapi Lekim Leong Begitu berhadapan, Lekim Leong lantas menghantam tiga kali susul-menyusul dengan tenaga dasyat Sekuatnya Kiyo Siki yang menangkis satu kali dan mengelak satu kali lagi Tapi pukulan ketiga sukar dihindarinya dan tepat mengenai dada, kontan ia memuntahkan darah segar Pada saat itulah anak buah Kiyo Siki yang juga sudah mengerubut maju semua Tapi setelah melukai Kiyo Siki yang Lekim Leong lantas membentak Satu kali pukul bayar satu kali Hutang modal sudah ku kembalikan Rente boleh kau bayar lain kali saja Habis itu ia lantas melompat pula ke atas Dan kemudian menancapkan kakinya ke perahu yang ditumpangi Ong Iheting Sementara itu seratus perahu cepat laskartai Ong tadi sudah menyusul tiba Dengan tertawa Ong Iheting berseru Ha, 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 sumber saja jalan keluarnya Sekarang kita dapat menangkap bulus di dalam guci Waktu itu angkatan laut kerajaan dari hulu sungai yang sudah datang Dan memotong jalan keluar sebelah sana serta menghamburkan anak panah Kelima kapal bajak pimpinan Kiyo Siki yang terjepit di tengah dan diserang dari muka dan belakang Tiga antara kelima kapalnya tadi belum sempat putar haluan menghadap hilir sungai yang cetek Kalau diteruskan tentu akan kandas Untuk putar haluan kini pun sudah terlambat Segera Kiyo Siki yang ambil keputusan tegas Serunya kepada anak buahnya Tinggalkan kapal dan rebut perahu musuh Kawanan bajak laut itu sudah biasa hidup di tengah samudera raya yang berombak besar Semuanya mahir berenang Serem tak mereka berteriak-teriak terus berlompatan dari kapal mereka Beramai mereka terjun ke dalam danau untuk kemudian merebut perahu musuh Yang mereka terjang adalah perahu angkatan laut kerajaan Pasukan kerajaan itu adalah pasukan harimau terbang yang pernah dipimpin Heng Chiao Meski prajuritnya tak setangkas kawanan bajak Tapi juga cukup gagah berani Menghadapi kawanan bajak yang hendak merebut perahu Segera mereka pun siap sedia Begitu nampak ada kepala menungol Keluar dari pemukaan air Segera mereka hujani dengan anak panah Ada sebagian bajak yang sempat meraih tepian perahu Tapi sebelum memanjat ke atas mereka sudah kena ditabas oleh senjata lawan Maka dalam sekejap saja air danau sudah banjir darah Ciong Bupa juga sempat memanjat ke atas sebuah kapal pasukan kerajaan Ketika dia diserang para prajurit Dengan bentakan keras Ciong Bupa menarik sekuatnya Kontan perahu musuh itu kena dijungkirkan terbalik Seketika terjadilah pergulatan antara kawanan bajak Dengan prajurit kerajaan di dalam air Ciong Bupa memutar balik lagi perahu yang terjungkir itu Perahu angkatan laut kerajaan pertama itu kena dirampasnya Tidak lama Kiao Sikiang juga berhasil merampas sebuah perahu Cepatong Ihting memimpin pasukan perahunya menyusur ke sebelah sana Untuk mengejar kedua perahu yang ditumpangi Kiao Sikiang dan Ciong Bupa Tak terduga mereka pun dipapak hujan panah oleh pasukan kerajaan Kami adalah laskar rakyat Tai O yang membantu kalian menangkap bajak Kenapa kalian tidak membedakan kawan dan lawan teriak Ong Ihting mendengkol Tapi komandan angkatan laut itu malah memberi perintah agar menyerang terus Katanya atas perintah Siang Ya, Perdana Menteri Baik bajak laut maupun bajak Tai O harus ditumpas semua Lekim Leong menjadi gusar, segera ia tangkap dua panah Dengan tenaga jari ia selentik kembali kedua anak panah itu Dan tepat menancap pada panji kebesaran komandan angkatan laut kerajaan itu Bahkan panah itu terus menerobos pula dan menancap di atas meja di samping pembesar itu Keruan pembesar itu menjadi ketakutan dan lekas memberi perintah agar pasukannya mengundurkan diri Dalam pada itu kedua perau yang dirampas Kiau Sikiang dan Ciong Bupa tadi sudah sampai di tepi danau Kedua orang itu pun sempat melarikan diri Dengan tenaga dalam yang kuat Kemudian Ong Ihting berseru lantang Heng Tai Hiap adalah sahabat baik kami Laskar rakyat Tai O disini juga pernah bertempur bersama pasukan kerajaan melawan penjajah dari luar Kini panah kita juga harus diarahkan kepada musuh dan begundalnya Mengapa malah memanah kawan sendiri Suaranya nyaring berkumandang jauh sehingga dapat didengar oleh semua orang yang sedang bertempur Sejenak kemudian, ratusan perahu yang memenuhi danau itu mendadak berhenti semua dengan sunyi Pasukan kerajaan itu tidak memanah lagi Tidak lama kemudian meledaklah suara gemuruh dari ratusan perahu itu Ucapan Ong Ce Chu memang tepat Kita tidak menyerang kawan sendiri Keruan Panglima Angkatan Laut Kerajaan tadi menjadi pucat ketakutan Terpaksa ia memberi perintah mengundurkan pasukannya dan meninggalkan Tai O Sementara itu Kiao Siki yang dan Ciong Bupa sudah mendarat dan kabur Ong Ihting menduga tak bisa mengejar lagi Terpaksa ia pun memberi perintah ratusan perahunya agar kembali ke pangkalan sendiri Meski dalam pertempuran ini tidak berhasil mebekuk pimpinan kawanan bajak Tapi selain Kiao Siki yang dan Ciong Bupa yang dapat lolos Anak buahnya dapat disapu bersih Selain itu lima buah kapal laut dapat disita pula Betapapun ini terhitung kemenangan besar bagi Ong Ihting Setiba kembali di markasnya barulah Ong Ihting sempat memperkenalkan Lekim Liong dan Kok Siau Heng Oh, kiranya kau inilah Kok Siau Hiap Sudah lama ku dengar namamu dari Giyok Hoan, kata Lekim Liong Sekali ini Lek Sucu telah banyak memberi bantuan, kata Ong Ihting Entah mengapa mendadak Lek Sucu berada di Tiong Gons ini? Kabarnya anak perempuanku pernah datang ke tempatmu ini, apakah betul? Kedatanganku ini untuk mencari anak perempuanku, tutur Lekim Liong Benar, permulaan musim semi tahun ini puterimu dan Hai Giyok Hoan pernah datang ke sini Waktu itu Kok Siau Hiap juga hadir, jawab Ong Ihtiong Lalu mereka pergi kemana lagi? Apakah Hong Cechu dan Kok Siau Hiap tahu? Tanya Lekim Liong Menurut keterangan, mereka katanya akan berkunjung ke Kim Kehnia Baru-baru ini masih belum nampak kedatangan mereka, tutur Kok Siau Hong Cuma sudah dua bulan aku meninggalkan sana, bisa jadi selama ini mereka sudah berada di sana Tentang Giyok Hoan sedang tetirah di tempatku sana, tentunya kau pun sudah tahu kata Lekim Liong pula Ya, hai to aku sangat berterima kasih kepada Lek Sucu yang sudi mengobati dia, jawab Siau Hong Ha, 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 apakah demikian dia berkata padamu? Hi, hi, rasanya seperti orang luar saja Padahal anak perempuanku sudah kujodohkan padanya, apakah kalian belum tahu ujar Lekim Liong dengan tertawa? Sebenarnya aku pun sudah menduga begitu, hanya tidak enak menanyakan pada mereka secara terang-terangan, kata Ong Ihtiong Apakah lukanya kini sudah sembuh? Tanya Lekim Liong Sudah, jawab Siau Hong Karena puterimu menyangka Lek Sucu belum dapat pulang dalam waktu singkat ini, dia ingin berkunjung dulu ke Kim Kehnia Tak tersangka engka sudah datang ke sini malah Kok Siau Hiap, Kong Sanbok juga kawan baikmu bukan tanya Lekim Liong pula? Benar Lek Sucu juga kenal dia jawab Siau Hong Kabarnya dia sangat akrab dengan puteri Oh Hang Tocu, kata Lekim Liong Memangnya mereka adalah bakal suami istri, tutur Kok Siau Hong dengan tertawa Soalnya Oh Hang Tocu tidak menyukai Kong Sanbok dan bermaksud membatalkan perjodohan mereka, puterinya tidak dapat menuruti kehendak seng ayah dan minggat dari Oh Hang Tocu Beberapa kali Oh Hang Tocu berusaha memecah belah hubungan baik kedua muda mudi itu sehingga terjadi permusuhan antara mertua dan menantu, antara ayah dan anak juga terjadi ketegangan Banyak suka duka yang dialami kedua muda mudi itu, untuk mereka juga puteri Lek Sucu telah banyak memberi bantuan Kiong Kim Hun dan anak perempuanku memang teman baik sejak kecil, kata Lekim Liong Cuma antara diriku dan Oh Hang Tocu Inasih ada sedikit persoalan yang belum dapat diselesaikan Urusan ini kalau dibicarakan sedikit banyak juga ada hubungannya dengan Kong Sanbok Masakah pertengkaran antara mertua dan menantu sampai melibatkan Lelo Chiam Pua pula tanya Kok Siao Hang? Bukan urusan itu, tapi soal lain, tutur Lekim Liong Lalu ia pun menceritakan kejadian dahulu ketika Oh Hang Tocu membantunya mengusir Kiao Sik Yang Sebagai balas jasa ia telah berjanji akan merebut kitab pusaka ilmu racun milik keluarga Siam yang berada pada sebum bok ya Untuk inilah maka aku datang ke Tiong Goan pula, demikian Lekim Liong menambahkan Tak terduga Oh Hang Tocu kini telah terpancing oleh Liong Siang Hoatong dan membudak pula kepada pihak Mongol Liong Siang Hoatong berjanji akan mendukung dia menjadi Bulim Beng Cu, tampaknya Oh Hang Tocu menjadi lupa daratan dan berhianat Oh, jadi Oh Hang Tocu telah mengekor pada Liong Siang Hoatong, untuk ini kita perlu waspada juga, kata Ong Ih Ting dengan terkejut Terima kasih atas berita Lek Tocu yang berharga ini Memangnya sebum bok ya adalah beguna Liong Siang Hoatong, dengan demikian Oh Hang Tocu dan sebum bok ya menjadi orang sekeluarga pula, sambung Lekim Liong pula Apakah nanti sebum bok ya mau memberikan kitab pusaka ilmu racun itu kepada Oh Hang Tocu, yang jelas janjiku kepada Oh Hang Tocu kan menjadi batal Bukankah tindakanku ini mempunyai dasar alasan yang kuat? Tindakan Lek Tocu ini memang tepat, kata Ong Ih Ting Seorang laki-laki sejati harus dapat membedakan antara baik dan jelek, antara budi dan dendam Kini Oh Hang Tocu telah bekerja bagi musuh, jika kau membantunya lagi kan berarti menambah kejahatan mereka malah? Benar, kata Lekim Liong dengan tertawa Aku dan sebum bok ya memang juga ada seng kita, andaikan aku berhasil merebut kembali Tok Keng Pit Kip, kitab ilmu racun, itu dari sebum bok ya Rasanya orang yang akan ku beri kitab itu adalah Kong San Bok agar barang kembali kandangnya dan bukan ku berikan kepada Oh Hang Tocu Oh, bicara sampai di sini ada suatu berita pula yang akan ku beritahukan kepada Kok Xiao Hiap Dengan tegas ia menyebut berita itu khusus untuk Kok Xiao Hang, mau tak mau pemuda itu menjadi tercengang Cepat Kok Xiao Hang bertanya, berita apa? Kau tahu iblis perempuan Sin Capsikoh tidak tanya Lekim Liong Sesudah Kok Xiao Hang mengiakan, lalu ia menyambung, waktu mudanya dia dan mertua kau pernah mempunyai hubungan yang mesra, apakah kau tahu kisah ini? Kok Xiao Hang tidak ingin bicara urusan pribadi ayah mertuanya, maka ia menjawab, aku cuma tahu dia adalah musuh mertuaku Betul, hal ini disebabkan Sin Capsikoh tidak berhasil mendapatkan ayah mertuamu, dari cinta dia menjadi benci, tutur Lekim Liong Dia telah meracuni ibu mertuamu, tapi sengaja memfitnah Beng Jit Niu Hal ini pun baru ku ketahui belum lama berselang ketika aku bertemu dengan Tio Tai Tian, seorang sahabat baik mertuamu Menurut ceritanya, mertuamu sudah tahu duduknya perkara, malahan sudah membalas sakit hati dengan tangan sendiri Karena orang ternyata tahu sejelas itu apa yang sudah terjadi, maka Kok Xiao Hang juga tidak perlu merahasiakan lagi Ia membenarkan kejadian di daerah Miao Tempo Hari Katanya ketika mertuamu bertempur dengan Sin Capsikoh, pada detik menentukan itu mendadak Oh Hang Tochu muncul di sana tanya Lekim Liong Benar, lantaran munculnya Oh Hang Tochu untuk melerai, maka mertuaku telah mengampuni jiwa Sin Capsikoh Malah Oh Hang Tochu pula yang mengusulkan agar iblis perempuan itu dihukum memunahkan ilmu silatnya sendiri sebagai penebus dosanya Kemudian bagaimana, apakah kau tahu di mana beradanya iblis perempuan itu tanya Lekim Liong Entah, aku tidak tahu, jawab Xiao Hang Justru sebelumnya hal itu telah diatur oleh Oh Hang Tochu Setelah Sin Capsikoh memunahkan ilmu silat sendiri, lalu Oh Hang Tochu membawanya turun ke bawah gunung di mana sudah menunggu anak buahnya Maka Sin Capsikoh lantas dibawa pulang ke Oh Hang Tu oleh orang Oh Hang Tochu Untuk apa Oh Hang Tochu berbuat demikian tanya Xiao Hang Sin Capsikoh adalah ahli racun nomor satu di dunia ini Waktu itu Oh Hang Tochu belum menjadi begunda pihak Mongol dan tidak yakin dapat merebut tokeng pitkip dari sebun bok ya Sebab itu dia ingin mempelajari ilmu racun pada Sin Capsikoh Tapi lantaran waktu itu dia masih ada urusan di Tiong Goan Maka Sin Capsikoh diserahkan dulu kepada anak buahnya untuk dibawa pulang ke Oh Hang Tochu Tapi ketika baru-baru ini aku singgah di Oh Hang Tochu, ternyata Sin Capsikoh sudah kabur dari pulau itu Hah, bukankah ilmu si iatnya sudah punah, mengapa dia dapat kabur dari Oh Hang Tochu Kok Xiao Hang menegas dengan terkejut Rupanya dia berhasil mencuri obat mujarab simpanan Oh Hang Tochu dan telah menyambung tulang pundaknya yang remuk hingga pulih kembali Tutur Lekim Leong Saat itu Oh Hang Tochu tidak berada di rumah, tentu saja tiada seorang pun yang mampu merintangi Sin Capsikoh Hampir semua penghuni Oh Hang Tochu telah dibinasakan olehnya Kok Anda, pengurus rumah tangga, yang membawanya ke Oh Hang Tochu itu juga terluka parah, untung jiwanya tidak sampai melayang Diam-diam Kok Xiao Hang merasa khawatir Kalau Sin Capsikoh benar kabur dari Oh Hang Tochu, tentu akan mencari ayah mertuanya untuk menuntut balas Maka berita penting ini harus selekasnya disampaikan kepada sang mertua Sebenarnya Ong Ihting bermaksud menahan Lekim Leong agar tinggal beberapa hari lagi Tapi Lekim Leong ingin lekas menemukan anak perempuannya, maka tidak dapat tinggal lebih lama di situ Apakah Lekucu hendak mencari kabar ke Kim Kehniatannya Xiao Hang? Benar, apakah kau ada sesuatu urusan jawab Lekim Leong? Ya, harap Lekucu menyampaikan pesanku kepada Hai Giyokun, adik Giyokun yang kini pun berada di sana Katakan bahwa orang yang hendak dia cari itu telah terjadi sesuatu yang tak terduga sehingga jejaknya kini tidak diketahui lagi Oh, siapakah yang hendak dicari nona hai tanya Lekim Leong Seorang pendekar muda bernama Leong Sin, tutur Kok Xiao Hang, lalu Ia menguraikan lebih lanjut mengenai duduk perkara serta ciri wajah Leong Sin yang dimaksud Lekim Leong berjanji akan menyampaikan pesan Kok Xiao Hang itu, lalu mohon diri Menyusul Kok Xiao Hang juga pamit kepada Ong Ih Ting Setelah kau titip pesan kepada Lekucu, agaknya sementara engkau takkan kembali ke Kim Kehniatannya Ong Ih Ting Ya, aku ingin lekas menyampaikan berita yang kudengar dari Lekucu tadi kepada mertuaku, jawab Xiao Hang Memang benar juga, dengan kaburnya iblis perempuan itu dari O Hang Tu Memang mertuamu harus diberitahu agar waspada menghadapi segala kemungkinan Dalam perjalanan hendaklah kau pun memperhatikan kabar tentang Lekim Leong Sin, kata Ong Ih Ting Kok Xiao Hang mengiakan dan lantas mohon diri Setelah mengalami pertempuran besar itu, mayat yang terapung di permukaan Tai Ong belum seluruhnya dapat diangkat sehingga banyak yang terhanyip ikut arus air Perasaan Kok Xiao Hang merasa duka juga dengan menghilangnya Leong Sin yang kemungkinan sudah tenggelam di danau Padahal Leong Sin dianggapnya mirip sekali dengan Sin Leong Sing walaupun wajahnya buruk Sebenarnya dia sangat setimpal dengan Giyok Kun, tapi di luar dugaan kini terjadi peristiwa ini Dari Hai Giyok Kun kemudian Xiao Hang terkenang kepada bakal istrinya sendiri, yaitu Hon Pewe Eng Dapat diduga Sin Capsikoh tentu akan mencari balas kepada mertuanya, jika di tengah jalan Hon Pewe Eng kepergok, urusan bisa runyam tentunya Tapi lantas terpikir dunia seluas ini, masakah begitu kebetulan Hon Pewe Eng dapat kepergok musuh Yang harus dikhawatirkan adalah selama ini Pewe Eng belum pernah datang ke daerah Miao, mungkin tidak dapat menemukan tempat tinggal ayahnya Kiranya sementara ini Hon Taiwi masih istirahat di suatu tempat daerah Miao dengan didampingi oleh teman baiknya, yaitu Tio Tai Tian Sesudah lolos dari pukulan maut Sin Capsikoh, lantaran mengalami pertarungan sengit, pula sisa racun dalam tubuhnya belum bersih seluruhnya Maka Hon Taiwi pikir baru akan pulang setelah penyakitnya sembuh Meski sudah ada setahun kok Xiaohang akur kembali dengan Hon Pewe Eng, tapi selama ini mereka lebih banyak berpisah daripada berkumpul Sekarang dia hendak menyampaikan berita penting kepada ayah mertuanya, tentu saja juga berharap dapat berkumpul dengan bakal istrinya dengan rasa mesra Karena itu perjalanan ia lakukan siang dan malam tanpa mengenal lelah Tiada terjadi sesuatu sepanjang perjalanan, suatu hari dia telah memasuki Siamsei Barat Daerah itu meliputi 17 kabupaten, sedangkan daerah Miao yang dituju terletak pada kabupaten ujung barat laut sana Untuk menuju ke sana harus melalui dua kabupaten, yaitu Peng Tian Koan dan Bukeng Koan Di Peng Tian Koan berdiam keluarga Chiao, kedua kakak beradik Chiao Xiang Hoa dan Chiao Xiang Yeau pernah juga berkunjung ke Tai O dan kenal Kok Xiaohang, satu sama lain pun merasa cocok Bakal istri Chiao Xiang Hoa, yaitu N.I.O. Kiat Bwe adalah bekas pelayan Sin Capsi Koh, yaitu si Bwe, sejak dulu juga menjadi kawan Mike Han Pwe Eng Kini Kok Xiaohang kebetulan berlalu di situ, ia pikir tiada jeleknya menyambangi kenalan lama sekalian mencari kabar tentang keadaan Hon Pwe Eng Letak rumah keluarga Chiao dekat dengan kaki gunung, sepanjang jalan jarang orang berlalu lalang Karena itu juga mudah saja untuk menemukan tempat kediaman keluarga Chiao itu Tapi setiba Kok Xiaohang di depan rumah, ternyata pintu tertutup rapat, malahan penuh sarang laba-laba di sana sini Keruan Xiaohang heran, apakah segenap penghuninya sedang berpergian atau mereka sudah pindah rumah? Ia coba mengetuk pintu, tak terduga segera ada suara orang mengiakan dan membukakan pintu, maka legalah hati Xiaohang Ia lihat yang membukakan pintu adalah seorang gadis Miao, mau tak mau kembali Xiaohang merasa heran Syukur gadis Miao itu fasi berbahasa Han, sekali bicara lantas lenyaplah rasa sangsi Kok Xiaohang Apakah tuan tamu hendak mencari loya kami tanya si gadis Miao? Dengan bertanya begitu jelas dia adalah budak keluarga Chiao Daerah Siam Sebarat itu memang berpenduduk campuran antara suku Miao dan Han Keluarga hartawan membeli gadis Miao sebagai budak bukanlah sesuatu yang luar biasa Maka Xiaohang lantas menjawab Bukan, aku mencari tuan muda kalian, kau Aku adalah pelayan Xiaohang dan mendapatkan nama bangsa Han dengan panggilan Sehoa Jawab gadis Miao itu Siapakah tuan? Oh, aku si kok, kenal dengan tuan muda dan nona kalian Jawab Xiaohang Baiklah, silakan masuk Kata gadis Miao bernama Sehoa itu Setelah ikut masuk ke dalam ruang tamu Ternyata tiada seorang pun yang menyambut kedatangannya Segera Kok Xiaohang bertanya pula Apakah majikanmu tiada di rumah? Ya, segenap keluarga sedang berkunjung ke tempat keluarga Budi Bukeng Kuan Tutur Sehoa Sebagaimana pernah diceritakan Keluarga Budi dan keluarga Xiaohang adalah sahabat keturunan Maka tidaklah mengherankan jika kedua keluarga saling berkunjung Wah, jika begitu kunjunganku ini tidak kebetulan Ujar Xiaohang Harapkah sampaikan saja kedatanganku ini kepada Xiaohang Cuan muda, kalian Kalau tiada halangan setengah bulan lagi mungkin akan ku jenguk dia lagi ke sini Oh, jangan Hendaklah kok Xiaohang suka menunggu Dan segera ku suruh mengundang Xiaohang dan Xiaohang Serta Nona N.I.O. selekasnya pulang Malam nanti juga mereka dapat sampai di rumah Demikian gadis Miao itu berkata Soalnya Nona N.I.O. juga sudah pesan Apabila ada tamu mencari Xiaohang Hendaklah sang tamu ditahan untuk menunggunya Tentunya kok Xiaohang juga tahu akan Nona N.I.O. bukan? Ya, aku tahu Jawab Xiaohang Aneh juga Dari mana Nona N.I.O. tahu akan kedatangan tamu Apakah pernah ada seorang Nona N.I.O. berkunjung ke sini? Gadis Miao itu tampak melengak Lalu menjawab Nona N.I.O. Oh, ya Beberapa hari berselang pernah datang seorang tamu wanita yang sangat cantik Mungkin itulah Nona N.I.O. yang engkau maksudkan Xiaohang merasa girang mendapatkan berita Maka tanpa pikir lagi ia lantas terima tawaran gadis Miao itu Agar menunggu pulangnya tuan rumah Lalu gadis Miao itu masuk ke dalam Waktu keluar lagi ia membawa sebuah nampan dengan poci teh dan penganan kecil Setelah menuangkan satu cangkir teh Gadis Miao itu menyilakan tamunya minum Kok Xiaohang mengucapkan terima kasih dan menyuruh pelayan itu Boleh pergi memanggil tuan rumah pulang Lalu ia angkat cangkir teh itu Terendus bau harum yang sedap Tiba-tiba Hati Xiaohang tergerak cangkir teh yang sudah diangkat itu tidak lantas diminumnya Ah, hampir saja lupa tiba-tiba gadis Miao itu berkata Lalu ia ambil sebuah lumber air untuk menyirami satu pot bunga Pot bunga itu terletak di atas meja dekat jendela Bahwa keluarga orang mampu menggunakan pot Bunga sebagai pajangan adalah jamak Hanya sejenis anggrek hitam yang tumbuh pada pot itu memang lain daripada yang lain Rasa curiga kok Xiaohang lantas timbul Ia heran pelayan yang disuruh pergi memanggil majikannya itu Mengapa memikirkan pekerjaan iseng begitu? Ia dengar pelayan itu berkata Bunga anggrek hitam ini diperoleh loya kami dengan susah payah Setiap hari bunga ini harus disiram air Kalau tidak, dengan cepat bunga ini akan layu Nona N.I.O juga sangat suka pada bunga ini Sebelum pergi beliau juga pesan padaku agar menjaganya dengan baik Oh, silakan minum Mengapa kok Xiaohang tidak minum tehnya? Kemudian sesudah si gadis Miao pergi Kok Xiaohang menjadi tertawa sendiri akan rasa curiganya yang berlebihan Kiranya tadi dia tidak lantas minum teh itu adalah disebabkan dia teringat kepada pengalaman Leong Sin Yang pernah terjebak musuh ketika bermaksud berobat ke klinik Tabipong di Soh Chiu Sebab sebelumnya tidak diketahui kalau kediaman Tabip Sakti itu sudah diruduki musuh Meski gadis Miao itu tampaknya bukan orang jahat Tapi tiada jeleknya berhati-hati sedikit Demikian pikir Xiaohang pula Maka ia tetap tidak berani minum teh dan makan penganan yang disuguhkan itu Dasarnya kok Xiaohang memang orang yang suka bunga Karena iseng, ia lantas mendekati anggrek hitam yang disiramir tadi Dilihatnya bunga itu hanya terdiri dari beberapa kelopak saja Akan tetapi indah sekali dan baunya terasa memabukan Mau tak mau ia harus memuji akan bunga yang bagus itu Di Pek Hoa Kok meski terdapat aneka macam bunga Tapi belum pernah nampak ada anggrek hitam jenis ini Pantas kalau Nona N.I.O. sangat menyukainya Teringat kepada N.I.O. Kiat B.W.E Ia menjadi memikirkan nasib Nona itu yang malang Sudah sejak kecil diculik orang Sesudah besar tertipu pula cintanya oleh Sin Leong Sing Betapa pedih dan getir perasaannya dapat dibayangkan Syukur sekarang dia telah menemukan pemuda yang benar-benar mencintainya Sedikitnya hal ini dapat menghibur hatinya yang lera Terpikir pula oleh Kok Xiaohang bahwa kejadian di dunia ini seringkali sukar diduga Bahwasannya Sin Leong Sing telah mempermainkan N.I.O. Kiat B.W.E Akhirnya pemuda itu mati secara tidak wajar Entah sekarang Nona N.I.O. itu masih benci tidak kepadanya Dan apakah berita kematian Sin Leong Sing Nanti harus kukatakan padanya Tapi rasanya urusan yang sudah lalu sebaiknya tidak perlu disinggung pula Begitulah dari bunga anggrek itu Kok Xiaohang teringat kepada Pek Hoa Kok Dan terkenang pula kepada Hai Giyokun Lantas terpikir tentang Sin Leong Sing dan N.I.O. Kiat B.W.E Makin dipikir makin kabur Entah mengapa tiba-tiba terasa samar-samar bayangan Hai Giyokun Sin Leong Sing, N.I.O. Kiat B.W.E dan lain-lain Seolah-olah berputar terus di dalam benaknya Mendadak ia pun tidak ingat apa-apa lagi Entah sudah lewat berapa lama Dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba kepalanya terasa dingin segar Seperti tersiram oleh air Segera ia siuman kembali Begitulah ia membuka mata Segera terlihat gadis Miao itu berdiri di depannya dengan tersenyum manis Ternyata gadis inilah sedang menciprati air padanya Hi, kau! Kenapakah diriku? Mana Xiaoh Xiaoya dan Nona N.I.O. segera Xiaohang berseru Orang yang hendak kau cari sudah di sini Kata gadis Miao itu dengan tertawa Belum lenyap suaranya Terdengarlah seorang mendengus dengan suara seram Hektometer, kok Xiaohang? Betapapun cerdikmu hari ini kau juga masuk perangkapku Ternyata yang muncul ialah Sin Capsikoh Kejut dan gusar pula kok Xiaohang? Tadinya diakwatir kalau Han P.W. Eng akan kepergok iblis perempuan ini Siapa duga dirinya sendiri yang kebentur malah Segera ia bermaksud melompat bangun Tapi terasa sekujur badan lemas Lung Lai tak bertenaga sedikitpun Berbaring sajalah kau kata gadis Miao itu Sedikit mendorong saja kok Xiaohang lantas rebah pula Kok Xiaohang, kata Sin Capsikoh dengan tertawa Sungguh besar rezekimu mendapatkan pelayanan dia Apakah kau tahu siapa dia? Dia ialah Sam Kongcu, puteri ketiga, kepala suku Miao di Siamse Barat sini Namaku Bong Sehoa, pernah kulihat kau di Siamse Barat sana Cuma engkau sendiri tidak tahu akan diriku Kata gadis Miao tadi dengan tertawa Kiranya setelah Sin Capsikoh kabur dari Ohangtu Lebih dulu ia mendatangi daerah suku Miao di Siamse Barat Untuk mencari jejak Han Taiwi Tongcu pada daerah Miao itu bernama Bong Tekci Adalah sahabat lama Sin Capsikoh Bong Tekci mempunyai tiga orang anak perempuan Yang besar dan kedua sudah menikah Puteri ketiga bernama Bong Sehoa masih perawan Dan menjadi anak pungut Sin Capsikoh Ketika membantu Sin Capsikoh bermusuhan Dengan kaum pendekar bangsa Han Tempohari Bong Tekci telah mendapat damperatan dari Chong Tongcu Pemimpin besar, suku Miao Sebab itu kedatangan kembali Sin Capsikoh Sekali ini hanya dilayani sebagai kawan baik saja Untuk membantunya dia tak berani lagi Hanya Bong Sehoa ternyata sangat cocok dengan Sin Capsikoh Malahan Capsikoh telah berjanji akan mengajarkan ilmu silat padanya Pula dia sengaja menguraikan tentang keindahan dan kemewahan di luar daerah Miao Maka akhirnya Bong Sehoa terbujuk dan minggat bersama Capsikoh Kedatangan Sin Capsikoh sekali ini ada tiga orang yang hendak dicarinya Pertama ialah Hontaiwi Kedua adalah Beng Jit Mio dan ketiga ialah bekas pelayannya Yaitu N.I.O. Kiat Bwe alias C.Bwe Bahwa Hontaiwi dan Beng Jit Mio hendak dicarinya untuk menuntut balas Namun dalam pandangan Sin Capsikoh Kedua orang itu bukanlah musuhnya yang terbesar Sebab musuh yang paling dibenci dan didendamnya ialah N.I.O. Kiat Bwe Dia dendam karena Kiat Bwe telah berani mengkhianati dia Selain itu ia pun dendam karena Kiat Bwe secara licik telah meracuni keponakannya Yaitu Sin Leong Sing Pula telah diketahui bahwa kitap pusaka Tongjin Pit Kip Yang diincarnya itu ternyata berada pada C.I.O. Kleng Seorang sahabat karib mendiang ayah N.I.O. Kiat Bwe Sedang C.I.O. Kleng diketahui pula adalah ayah kandung bakal suami Kiat Bwe Yakni C.I.O. Siang Hoa Lantaran tiga alasan pokok itu Maka orang yang pertama hendak dicarinya untuk menuntut balasi ala N.I.O. Kiat Bwe adanya Tadinya Kiat Bwe memang tinggal di rumah keluarga C.I.O. Tapi demi menghindari pencarian musuh, keluarga C.I.O. sudah lama pindah rumah Sebagaimana pernah diceritakan, musuh besar keluarga C.I.O. adalah K.I.O. Si Kiang dan Sin Capsikoh Ketika Sin Capsikoh dan Bong Sehoa sampai di rumah keluarga C.I.O. Ternyata rumah itu sudah kosong, N.I.O. Kiat Bwe entah sudah pergi kemana Mereka lantas tinggal untuk sementara di rumah itu untuk menunggu pulangnya musuh Tak terduga orang yang ditunggu belum pulang, malahan kok S.I.O. Hang tahu-tahu muncul di situ Waktu Kok S.I.O. Hang sampai di situ, kebetulan Sin Capsikoh sedang keluar rumah Maka dengan tipu dayanya Bong Sehoa telah menawan Kok S.I.O. Hang Lalu pergi mencari Sin Capsikoh dan melaporkan apa yang sudah terjadi Begitulah Kok S.I.O. Hang merasa tiada tenaga sedikitpun untuk melawan dorongan Bong Sehoa tadi Terpaksa ia berbaring lagi tanpa bisa berkutik Dengan tertawa Sin Capsikoh berkata pula Hi, hi, kau telah mengisap bau harum Jan Jit Cui, mabuk seribu hari Ilmu silatmu sudah punah, percuma saja kau meronta Maka lebih baik kau turuti saja apa yang kukatakan Kok S.I.O. Hang menyadari andaikan ilmu silatnya tidak punah juga bukan tandingan Sin Capsikoh Maka ia cuma menjawab dengan gemas, aku terjebak oleh tipu musliatmu Jalan satu-satunya bagiku hanya mati Jika ingin aku menyerah, hektometer, jangan kau harap Kau adalah menantu sahabat baikku Mana aku tega membunuh kau kata Capsikoh dengan tertawa Cuma bila kau tidak tunduk padaku, terpaksa aku akan memikinkah sekarat Biar kau hidup tidak dan mati pun tidak Habis ini ia berpaling kepada Bong Sehoa dan berkata pula Anak yang baik, boleh kau pergi merawat anggrek itu dan tidak perlu lagi meladeni dia Ya, bisanya kok S.I.O. Ya ditahan di sini adalah berkat jasa anggrek hitam itu Kata Bong Sehoa dengan tertawa Hendaklah kau jangan marah, kok S.I.O. Ya, suku M.I.O. kami memang suka pada tamu Kalau aku tidak bertindak demikian mana engkau mau tinggal di sini Kiranya anggrek hitam itu adalah sejenis bunga aneh yang khusus tumbuh di daerah M.I.O. Air yang dibuat menyiram bunga itu adalah air mineral yang mengandung belerang dan bunga itu akan berbau aneh Maka diberi nama anggrek mabuk seribu hari Orang yang mengisap bau harum bunga itu akan mabuk Lalu tak sadarkan diri Begitulah kok S.I.O. Hang sengaja pejamkan matu dan berbaring dengan menghadap dinding dan tidak menggubris perkataan orang Dengan mendongkol sin Capsikoh membaliki tubuh kok S.I.O. Hang dan berkata Kau tidak menjawab pertanyaanku berarti kau mencari susah sendiri Habis ini ia mengusap perlahan pada kelopak mata pemuda itu Seketika S.I.O. Hang merasa kedua matanya pegal pedas Air mata pun bercucuran dan tanpa kuasa membuka kedua matanya Boleh kau bunuh aku saja bentak S.I.O. Hang? Tadi sudah ku katakan takkan ku bunuh kau Dengan susah payah aku memancing kau ke sini Masakah aku dapat membunuh kau begini saja? Coba kau bicara dengan sebenarnya dan aku akan memberi obat penawar padamu Sekarang ayah mertuamu berada di mana? Lekas katakan Hektometer, kau kejam seperti ular berbisa Bila melihat kau mertuaku lantas muak Tapi kau sendiri tidak tahu malu dan masih ingin memeletia Metusin Capsikoh sampai mendelik saking gusarnya Tapi ia cuma balas menjengit dengan tertawa seram Hektometer, kau sengaja memancing kemarahanku agar aku membunuh kau bukan? Huh, aku justru takkan tertipu olahmu Akanku siksa kau dengan perlahan agar kau tahu rasa Jika kau tahu gelagat Nah, lekas jawab pertanyaanku yang kedua Di mana beradanya perempuan hina Beng Jit Nio? Kau sendiri perempuan hina jawab S.I.O. Hang? Aku tidak tahu Beng Jit Nio berada di mana Andaikan tahu juga takkan ku katakan padamu Si budak busuk si BWE berada di mana ku kira kau memang tidak tahu Tapi di mana beradanya keponakanku tentunya kau tahu bukan? Nah, aku ingin kau mencari keponakanku itu ke sini Ya, memang aku mengetahui di mana beradanya keponakanku Cuma sayang siapapun tidak mampu lagi menemukan dia Sebab apa tanya Capsikoh? Jika kau ingin mencari dia, boleh kau menyusulnya ke akhirat Apa katamu? Leong Sing sudah meninggal? Kau yang membunuh dia Sin Leong Sing adalah orang yang ku kagumi Aku cuma menyesal tak Dapat menolong jiwanya Aneh juga ucapanmu ini Masakah kau kagum padanya? Jika begitu katakan saja terus terang Siapa yang membunuh dia? Apakah si budak busuk si BWE itu? Agaknya kau mengukur baju orang dengan badan sendiri Jangan kau menggunakan pikiran pengecut untuk menilai perut jantan sejati Jengek Siau Hang Huh, kau mengaku sebagai jantan sejati Dengus Capsikoh Aliskok Siau Hang menegak Jawabnya, biarpun aku tidak sesuai disebut jantan sejati Paling sedikit aku masih bisa membedakan antara yang jahat dan yang baik Dapat membedakan antara yang putih dan yang hitam Nona N.I.O. lebih-lebih bukan manusia keji sebagaimana kau sangka Tapi keponakanmu sendiri yang mula-mula bersalah padanya Kalau Nona N.I.O. ingin membalas dendam Hal ini adalah pikiran wajar setiap manusia Tapi tidak nanti dia tega membunuh jiwanya Hektometer, tadi kau bilang kagum kepada keponakanku Tapi sekarang kau mengolok-oloknya Jengek Capsikoh Yang benar harus dikatakan benar Yang salah harus disalahkan Apa yang kukatakan hanya berdasarkan kenyataan Ujar Kok Siau Hang Sudahlah, kau tidak perlu putar lidah Aku cuma ingin tahu siapakah yang membunuh keponakanku Itu tanya Capsikoh pula Wan Yanho yang membinasakan dia Nah, kau bisa berbuat apa? Jawab Siau Hang Apa? Wan Yanho katamu Capsikoh menegas dengan terkejut Ya, Wan Yanho jawab Siau Hang Justru lantaran itulah Maka aku merasa kagum padanya Bicara terus terang Aku pernah benci kepada keponakanku Tapi ketika melihat kegagah beraniannya melawan musuh Dan pantang menyerah Hal ini membuat aku mau tak mau harus kagum padanya Hektometer, keponakanku jauh terlebih baik daripadamu Ya, bahkan kau tidak dapat dibandingkan dengan dia Huh, kau malah berani bertanya mengenai keadaan keponakanmu Sekarang kau sudah tahu Apakah kau berani menuntut balas baginya? Sin Kapsikoh menjadi sangsi dan ragu Pikirnya, sifat Leong Sing cukup ku kenal Paling-paling dia adalah jantan gadungan Tidak inungkin dia menjadi kesatria sejati Aku tidak percaya pada detik berbahaya Dia takkan bertekuk lutut kepada musuh Cuma Wan Yan Ho memang benar seorang yang keji dan licin Jika dia merasa sukar memperalat Leong Sing Bukan mustahil dia lantas membunuhnya Betul atau tidak persoalan ini biarlah ku selidiki nanti Melihat orang terdiam dan kelihatan berpikir Kembali kok siau hang mengolok Hektometer, akal busuk apa yang sedang kau rancang lagi Jika kau tidak berani membalas sakit hati keponakanmu Buat apa kau bertanya lagi padaku Membalas sakit hatinya atau tidak adalah urusanku Jengek Capsikoh Tapi kalau benar dia sudah mati seperti ceritamu Maka kau pun tidak berguna lagi bagiku Sampai di sini mendadak tangannya bergerak Dari celah-celah kuku yang menyelentikan secomot obat bubuk Dalam keadaan tak bisa berkutik tubuh kok siau hang Lantas tertabur oleh obat bubuk itu Agaknya sejak tadi Bong Sehoa masih mencuri dengar di luar Ketika Sin Capsikoh menaburkan obatnya Serem tak ia menjerit khawatir dan berlari masuk Sambil berseru menjegah Akan tetapi obat bubuk itu sudah telanjur memenuhi tubuh kok siau hang Dengan tertawa Sin Capsikoh berkata Anakku yang baik Aku sudah berjanji padamu Mana aku dapat membunuh dia Tapi dia telah mencaci maki aku Aku harus memberi sedikit rasa padanya Jangan kau mintakan ampun baginya Marilah kita keluar saja Tiada jalan lain terpaksa Bong Sehoa ikut Sin Capsikoh keluar dari kamar itu Kapsikoh menutup pintu kamar dan berkata Nah boleh kau rasakan Kok siau hang Sebentar saja kok siau hang merasa sekujur badan sangat gatal geli Seperti beribu-ribu ekor semut berlari-lari di atas tubuhnya Rasa yang tidak enak itu sungguh sukar dilukiskan Tidak lama kemudian semut yang tidak berwujud itu seakan-akan menyusup ke dalam tulang belulangnya Dan ruas tulang serasa menjadi lapuk semua Kalau rasa sakit masih mendingan Tapi rasa gatal-gatal geli itulah jauh lebih payah daripada rasa sakit Saking tak tahan kok siau hang lantas menggaruk dengan tangan Semakin digaruk semakin keras Akhirnya kulit lecet dan daging berdarah Tapi rasa gatal geli itu semakin hebat malah Tidak lama kemudian kok siau hang benar-benar tersiksa hingga kehabisan tenaga Pikirannya menjadi remang-remang Kalau saja dia terus pingsan masih mendingan Celakanya rasa geli yang aneh itu justru seperti timbul dari dalam perut Ingin tidur pun sukar Tapi kini tenaga untuk menggaruk saja sudah tidak ada Entah sudah lewat berapa lama Selagi dia benar-benar tersiksa hingga tak tertahankan lagi Dalam keadaan hampir tak sadar Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang segar Rasa gatal geli tadi pun banyak berkurang Sungguh enak sekali rasanya Setelah pikirannya jernih kembali Waktu ia memandang Kiranya gadis Miao Yaitu Bong Sehoa sedang mengoles seleb apa di atas tubuhnya Bajunya sejak tadi sudah dilepas oleh gadis Miao itu Melihat siau hang membuka mata Bong Sehoa lantas tanya dengan suara halus Bagaimana, rada sedar bukan rasanya? Siau hang hanya mendengus saja dan tidak menggubris padanya Meski di dalam hati ia mendongkol karena gadis Miao itu membantu kejahatan Sin Capsikoh Tapi berkat salep yang diolesnya itu rasa gatal gelinya sudah hampir lenyap Maka ia tidak memakinya Tapi juga tidak mengucap terima kasih padanya Agaknya Bong Sehoa dapat merabai si hati pemuda itu Ia lantas berkata Kau tentu sangat benci kepada ku bukan? Sesungguhnya aku tidak tahu engkau akan diperlakukan begini olehnya Hektometer, iblis itu yang suruh kau mendekati aku bukan jengek siau hang Dasar perempuan keji Tidak perlu kalian main sandiwara Sebenarnya apa kehendakmu? Mendadak Bong Sehoa menangis Katanya, tanpa memikirkan akan didamperat suhu Sengaja aku datang ke sini untuk mengobati kau Tapi kau menerima maksud baikku dengan tuduhan jelek Aku sudah mengaku salah padamu Apakah kau tak dapat memaafkan aku? Melihat sikap gadis Miao itu bukan pura-pura Siau hang menjadi ragu-ragu Tanyanya kemudian Jika kalian tidak sengaja main sandiwara Masakah iblis tua itu mengizinkan kau masuk ke sini? Suhu sedang keluar Aku masuk ke sini di luar tahunya Tutur Sehoa Kau tidak takut ketahuan suhumu dan akan dihukum olehnya Tanya Siau hang Kedua pipi Bong Sehoa tampak bersemu merah Katanya kemudian Aku bersalah dan membuat susah padamu Biarpun aku akan dihukum oleh suhu juga aku rela Jika kau bukan orang jahat Mengapa kau mau diperalat oleh iblis perempuan itu? Suhu telah menyiksa kau Pantas kalau kau mencaci maki dia dengan demikian Namun beliau ada budi terhadap kami ayah dan anak Suatu kali di daerah Miao kami berjangkit penyakit menular Berkat pertolongan suhu barulah jiwa kami dapat diselamatkan Sebab itulah aku lantas mengangkat Beliau sebagai ibu dan berguru pula padanya Tentang permusuhanmu dengan ibu angkat sama sekali aku tidak tahu menahu Apa yang ku lakukan hanya menurut kepada perintahnya saja Aku dipesan bila mana ada orang asing yang datang mencari beliau Maka boleh ku bikin tamunya pingsan dengan bau harum bunga anggrek itu Coba kalau sebelumnya aku mengetahui kau akan disiksa Tentu takkan ku lakukan hal ini Baik jelek pribadi seseorang tidak dapat dinilai dari satu dua perbuatannya saja Kata Xiao Hong Syukur sekarang kau sudah menyadari perbuatanmu yang salah Dan tahu pula kekejaman orang seperti Sin Capsikoh Soalnya kami ayah dan anak telah berhutang budi padanya Sebab itulah sebelum ini aku selalu menganggap dia adalah orang baik Apa yang dia lakukan atas diri kalian hanya bermaksud memperalat kalian untuk menghadapi orang baik dari bangsa Hong Dahulu dia suruh kami membantu dia menghadapi seorang kakek Shi Han Yaitu ayah mertuamu, bukan? Sesudah kejadian itu Chong Tong Chu kami telah mengutus orang Shi Chiyok untuk memberitahukan kepada kami tentang kejahatan ibu angkat Waktu itu aku tidak mau percaya Tapi sekarang barulah aku percaya Mengapa sekarang kau baru mau percaya? Tanya Xiao Hong Sebar engkau juga mengatakan kejahatannya Jawab Sei Ho A Xiao Hong rada tercengang Ia heran baru saja kenal Mengapa gadis Miao ini mau percaya kepada perkataannya? Bagaimana permusuhanmu dengan dia? Oh, ya, tadi dia minta kau membawanya mencari mertuamu Barangkali dia dan mertuamu bermusuhan dan kau pun ikut dibenci olehnya Betul tidak? Betul, dia yang meracun mati mertuaku Kata Xiao Hong Sebab apa tanya Sei Ho A Ketika melihat Xiao Hong enggan menerangkan Lalu ia menyambung dengan tertawa Ya, ku kira disebabkan asmara tentunya Eh, dimanakah istrimu? Mengapa kau berada sendirian? Kami belum menikah Tapi kedatanganku justru hendak mencari bakal istriku Sebab aku khawatir dia akan kepergok ibu angkatmu Wah, tampaknya kau orang yang berbudi dan setia Tentunya nona Hong itu pun sangat cantik bukan? Cantik atau tidak seseorang tidak perlu dinilai dari lahir ya? Memang betul juga bakal istriku itu sangat cantik Tapi rokshaniahnya terlebih terpuji lagi Mendengar ucapan Kok Xiao Hong ini Sekonyong-konyong air muka Bong Sei Ho A berubah dan kedua tangannya gemetar Sehingga botol obat yang dipegangnya terjatuh Untung botol itu terbuat dari kemala yang kuat sehingga tidak hancur Beruntung sekali nona Hong itu mempunyai seorang suami yang sedemikian cinta padanya seperti kau ini Kata Bong Sei Ho A sambil menjemput kembali botolnya Tampaknya ia hendak mengucapkan sesuatu pula Tapi tiba-tiba terdengar suara tindakan orang mendatangi Sei Ho A terkejut dan berkata Wah, ibu angkat telah kembali Hih, seperti membawa teman pula Biar aku keluar melihatnya Hendaklah kau pura-pura masih belum sadar dan masih menderita agar tidak diketahui olehnya Begitulah Bong Sei Ho A cepat melangkah keluar Tidak lama suara tindakan dua orang pun sudah sampai di depan pintu Kok siau hangtausin capsikoh tidak mempunyai teman karib di dunia persilatan Kalau orang ini dibawanya ke rumah keluarga siau yang didudukinya dan membiarkan rahasia perbuatannya diketahui Maka hubungan orang ini dengan iblis perempuan ini jelas lain daripada yang lain Lantas siapakah orang ini? Tentang siapakah orang yang datang bersama sin capsikoh dan bagaimana pengalaman kok siau hang selanjutnya Yayarlah kita tunda sementara Kini marilah kita mengikuti dahulu nasib yang menimpa sin leong sing Lantaran tidak mahir berenang Setelah mengadu pernapasan dan mengkaramkan kedua bajak di dasar danau Akhirnya sin leong sing sendiri pun kehabisan tenaga dan tidak mampu terapung ke atas air Terdampar oleh gelombang ombak Ia sendiri pun tak sadarkan diri Entah sudah lewat berapa lama Lambat laun pikiran jernihnya mulai pulih Yang pertama dirasakannya adalah tubuhnya masih naik turun mengikuti gelombang Ia coba membuka matu dengan perlahan Ternyata dirinya terbaring di atas sebuah perahu kecil Waktu ia melirik, ternyata di samping duduk dua orang Seorang sedang menatap padanya dengan tersenyum Sungguh kejut sin leong sing tidak kepalang demi mengenali siapa orang itu Seketika pikirannya menjadi jernih seluruhnya Orang ini bukan lain daripada orang yang pernah berkumpul selama lebih sebulan di pegunungan sunyi dahulu Yaitu ubun tiong Kau sudah siuman, leong heng Sapa ubun tiong dengan tersenyum Tentunya kau tidak menyangka aku yang menyelamatkan kau bukan? Diam-diam sin leong sing menggerutu nasibnya yang sial Karena untuk kedua kalinya jatuh dalam cengkeraman orang Tapi terpaksa ia berlagak gembira dan terima kasih kepadanya Jawabnya kemudian, ubun heng Terima kasih atas pertolonganmu Hi, hi, aku benar-benar tidak pernah menyangkanya Kita adalah sahabat yang pernah sependerita dan sepenanggungan Kau pun pernah membantu kesukaranku Mana aku dapat tinggal diam tanpa menolong kau? Ujar ubun tiong dengan tertawa Dari mana engkau mengetahui akan malapetaka yang menimpa diriku ini? Tanya sin leong sing Hanya secara kebetulan saja, tutur ubun tiong Aku memang mengetahui kau berada di Tai O Ketika angkatan laut kerajaan memasuki Tai O Perau ini ikut memasuki perairan sini Biarlah sekarang kita bicara secara belak-belakan saja Aku kirakah sudah bertemu dengan It Beng Tojin dan Pek Khawe Ehwesyo Di tempat Tong Ihting bukan? Dan sekarang kau tentu pula sudah mengetahui asal usulku bukan? Sebenarnya kedua orang yang disebut itu belum pernah ditemui sin leong sing Cuma tentang asal usulubun tiong memang sudah diketahuinya Terpaksa ia menjawab dengan menyeringai Ah, walaupun aku sudah tahu Tapi sama sekali aku tiada maksud jahat padamu Tentu, kalau tidak masakah aku mau menyelamatkan kau? Kata ubun tiong Nah, tentu pula sekarang kau mengetahui istri Gak Liang Chun adalah bibiku Sekali ini panglima angkatan laut yang memasuki Tai O Ini justru adalah bupati yang ciu pamanku itu Maka tidak perlu kau heran jika aku pun dapat masuk perairan sini Bersama angkatan laut kerajaan Song kita Yang dikejar angkatan laut kerajaan adalah sisa kawanan Bajak Su Tian Tik dan Kiao Sik Yang, aku rada khawatir kalau mereka bertempur dengan pihak Ong Ih Ting Yang kukawatirkan justru adalah keselamatanmu Sin leong sing pikir dirinya sudah pernah salah satu kali Yaitu masuk perang Kapuan Yan Ho Kesalahan begitu tidak boleh terulang lagi Tapi dalam keadaan tak berdaya Pula kepandayan sendiri bukan tandingannya Terpaksa ia bersikap mengikuti arah angin saja Ia lantas mengucapkan terima kasih pula Dengan senang ubun tiong mengoceh lagi Kedatanganku sungguh sangat kebetulan Dari jauh aku lantas melihat peraumu ke pergokap Pal Bajak Kiao Sik Yang Dan kebetulan dapat menyelamatkan jiwamu Apakah pasukan kerajaan berhasil menangkap Kiao Sik Yang Tanya leong sing Entahlah, jawab ubun tiong Perahuku berada di bagian depan pasukan Begitu berhasil menyelamatkan Kau segera kami meninggalkan Tai O Sekarang sudah hari kedua Jadi kau tidak sadar selama sehari penuh Sudah berselang satu hari Leong sing menegas dengan terkejut Habis dimanakah kita sekarang Bukan di Tai O Jelas bukan Tai O lagi Tadi kita sudah melewati J.C.O.K.I Jawab ubun tiong Ah, kalau begitu kita sudah memasuki perairan tiang keng Yang tze Kata Leong sing Benar Kukira kau tidak ingin kembali lagi ke tempat tong ikhting bukan? Kuna sehati kau agar jangan mengharap pulang kandang lagi Jelek-jelek kita sudah pernah mengalami kesukaran bersama Sesungguhnya aku pun merasa berat berpisah dengan kau Diam-diam Sin Leong sing mengeluh Kembali dirinya tercengkeram oleh iblis ini Sekali ini mungkin sukar melepaskan diri dari dia Terpaksa ia menjawab Ya, pertemuan kembali sahabat lama Sudah tentu Xiao Teh juga ingin berkumpul lebih lama dengan engkau Entah Ubuntu aku hendak membawa Xiao Teh kemana? Akanku beritahu sebentar lagi, sekarang kau boleh isi perut dahulu Sudah kusiapkan sedikit bubur, kata Ubuntu Lantaran tidak tahu apa yang menjadi tujuan Ubuntu atas dirinya Semakin orang melayani dia dengan baik, semakin tidak tentram hati Sin Leong sing Setelah makan bubur sekadarnya, kemudian Ubuntu berkata pula Inilah baju yang kau pakai tempoh hari, pedangmu dan beberapa potong uang perak Serta sebuah botol kemala yang berada di bajumu juga berada di sini Coba kau periksa ada yang hilang atau tidak? Eh, tampaknya botol ini berisi obat Obat apakah ini? Oh, obat kuat pemberian Ong Taihau, jawab Leong sing Ah, ku kira tidaklah benar, ku kenal botol ini adalah milik kiwi, ujar Ubuntu Leong Heng, hubungan kita sudah semakin erat, ku kira kau mesti bicara sejujurnya padaku Melihat sikap Ubuntu yang kurang senang itu, cepat Sin Leong sing menambahkan Ya, ya, benar, botol itu memang pemberian kiwi Dia suruh aku makan obatnya setiap sebulan satu kali Aku pun tidak tahu apa khasyiatnya Apa betul kau tidak tahu? Aku malahan tahu, kata Ubuntu Ini adalah obat penawar yang harus diminum setelah kau meyakinkan lewekang ajarannya Kalau tidak minum obat ini, kau tentu akan menderita dan semakin mendalam lewekangmu Bahkan ada kemungkinan akan Chow Hwe Ejipmo dan mengalami kelumpuhan total Apa betul? Tapi kiwi tidak menjelaskan hal ini kepadaku Dia hanya suruh aku minum obat ini setiap bulan sekali, kata Leong Sing Kiwi memberi batas tempo padamu untuk pulang ke sana dalam waktu setengah tahun Kini empat bulan sudah lalu, seharusnya sisa pil ini masih dua biji Mengapa sekarang ada tiga biji? Soalnya Tabipong juga memberi obat padaku Selama minum obat pemberiannya dilarang menggunakan obat lain lagi Demikian terpaksa Sin Leong Sing berbohong Sudah tentu Ubuntuong juga tahu akan kebohongannya Tapi ia sengaja tidak membongkarnya Ia merasa masih perlu memperalatnya Maka dengan tertawa ia berkata pula Baiklah, jika obat ini tidak kau perlukan lagi Boleh berikan saja padaku Leong Heng, sesungguhnya aku harus berterima kasih padamu Kau telah mengajarkan dasar ilmu lewekang aliran kiwi itu padaku Selama sebulan ini telah kulatih dan ada kemajuan Ini membuktikan lewekang yang kau ajarkan padaku ini memang tulen Mana aku berani menipu kau, kita kan kawan yang pernah menderita bersama, kata Leong Sing Ya, cuma sayang kau lupa memberitahukan padaku akan akibat buruk bagi orang yang meyakinkan lewekang ini, kata Ubuntuong Untung sedikit banyak aku pun sudah kenal lewekang kiwi sehingga tidak sampai mengalami kesukaran Sebenarnya aku pun tidak takut akan akibat apapun, tapi ada hal lain yang paling ku kuatirkan Apakah Leong Heng tahu hal apa? Begini tinggi kepandayan Ubuntu aku, masakah ada sesuatu yang perlu dikuatirkan ujar Leong Sing Gunung satu lebih tinggi daripada gunung yang lain Meski kepandayan ku sedikit di atasmu, tapi dibandingkan kiwi aku belum dapat menandinginya, kata Ubuntuong Cuma soalnya bukan aku takut kepada kiwi, yang ku kuatirkan justru kalau keparat Shiki ini keburu mati Sin Leong Sing melengak oleh keterangan itu, katanya, sungguh aku merasa tidak paham akan maksudmu Kan sederhana saja soalnya, kata Ubuntuong dengan tertawa Jika dia keburu mampus, aku menjadi tidak dapat menuntut balas dengan tanganku sendiri Eh, dia adalah mertuamu, jika aku menuntut balas padanya kau akan membantu pihak mana?